Intro Atas penentuan Tuhan Yunus 1 ayat 4, 7 dan 17 Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut Lalu terjadilah badai besar Lalu berkatalah mereka satu sama lain Mari kita buang undi Supaya kita mengetahui Karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini Mereka membuang undi Dan Yunus lah yang kena undi Maka atas penentuan Tuhan Datanglah seekor ikan besar Yang menelan Yunus Dari tiga kejadian pada ayat-ayat di atas Terlihat bahwa Tuhan bekerja Dan mengendalikan semuanya Saat Yunus tidak taat kepada Tuhan Tuhan mengendalikan alam Yakni badai dan angin Tuhan juga dapat mengatur undian Dan Tuhan juga bisa Menyuruh ikan raksasa Untuk datang Dan pada momen yang setepat Langsung menelan Yunus Dari semua kejadian ini Sebagian dapat menilai Bahwa Tuhan bersikap jahat Terhadap Yunus dan para awak kapal Namun Semua tindakan Tuhan ini Adalah bentuk dari kasih Tuhan Kepada manusia berdosa Penduk Niniwe Dan dia mau Bahkan memakai Yunus Seorang manusia Yang punya banyak kelemahan Sebagian orang menilai Bahwa Tuhan mendatangkan badai angin Dan sebuah Ikan besar Yang melahap Yunus Serta membiarkan awak kapal Membuang Yunus ke laut Adalah sebuah Tindakan yang kejam Namun Kadang Tuhan membiarkan Semua hal-hal buruk terjadi Dalam kehidupan kita Oleh karena dia Ingin meluruskan jalan kita Agar Kembali Kepada jalan yang benar Ingatlah Selalu akan hal ini Tuhan kita Penuh dengan kasih Dan rancangannya Penuh dengan damai sejahtera Semoga Tuhan Yesus Memberkati Kita semua